Satu dari tujuh tersangka ini adalah pelaku yang sudah tega menjual istrinya ke pria hidung belang. Ia adalah Fandi Hari Purwoko, warga Jalan Jati Jajar, Kelurahan Kecamatan Taman, Kota Madiun. Pria 32 tahun ini ditangkap saat menunggu istrinya yang tengah melayani pria lain di sebuah hotel melati di Kecamatan Dolopo, Kaupfater Madiun, saat Polres Madiun tengah menggelar operasi pekat 9 Mei 2022 hingga 29 Mei 2022 kemarin. Dari hasil pemeriksaan diketahui jika aksi nekat Fandi tidak lain karena himpitan ekonomi. Bahkan istrinya sendiri yang menawarkan diri untuk melayani pria lain ketika Fandi mendapat pesanan. Pelaku menjual istrinya tersebut karena ada tekanan ekonomi, sehingga baik istri ataupun suami sepakat untuk melakukan hal tersebut. Dan kami rasa ini bukan yang kali pertamanya. Begitu. Setiap kali transaksi, berapa itu? Kami temukan pada dalam perkara ini di mana si pria hidung bulang tersebut membayar sejumlah uang Rp650.000, yang mana kami dapatkan dari hasil pemeriksaan Rp500.000 untuk si perempuan dan Rp150.000 untuk jasa pencarian ataupun maklarnya, brokernya. Lebih dari satu kali. Kalau beroperasinya di wilayah mana? Untuk beroperasinya sendiri yang bersangkutan bisa di seputaran wilayah Madiun. Kasus ini dilakukan Fandi tidak sekali ini saja, namun sudah berkali-kali dengan tarif Rp650.000 sekali kencan, Rp500.000 untuk istri, dan Rp150.000 untuk suami. Atas perbuatannya, Fandi disangkakan pasal 506 KUHP lantaran sebagai mucikari mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan. Tova Pradana, JTV, Madiun